Tidak pernah sakit, apakah BPJS Kesehatan bisa dicairkan? Masyarakat mungkin bertanya-tanya, apakah BPJS Kesehatan itu bisa dicairkan? Jawabannya adalah tidak Melansir dari indonesiabaik.id, situs informasi digital milik Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika BPJS Kesehatan yang sudah membayar iuran kepesertaan tidak bisa mencairkan preminya Alasannya, iuran BPJS Kesehatan tidak bisa dicairkan tersebut Adalah karena asuransi negara itu menganut sistem gotong royong Dengan sistem ini, maka setiap iuran yang dibayarkan peserta BPJS Kesehatan Akan ditampung menjadi satu kesatuan sebagai subsidi silang untuk membantu sesama peserta yang sakit Iuran yang dibayarkan ini, baik yang dibayarkan secara mandiri oleh peserta maupun yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tentunya, sistem ini tidak akan merugikan peserta yang sudah membayar iuran termasuk yang membayar secara mandiri Sebab, ketika tidak dipakai atau tidak diklaim pun, manfaat jaminan dan layanan kesehatan bagi peserta tetap berlaku Jika sudah waktunya ingin dipakai atau diklaim, jaminan dan layanan kesehatan pun bisa langsung digunakan Sesuai dengan ketentuan kelas dan aturan yang berlaku Tentunya, tidak ada yang dirugikan dengan sistem asuransi kesehatan negara yang seperti ini Kendati iuran BPJS Kesehatan tidak bisa dicairkan, namun peserta tetap harus rutin membayar iuran kepesertaan BPJS setiap bulan Meskipun belum pernah sakit dan menggunakan jaminan dan layanan kesehatan dari asuransi negara ini Pembayaran iuran paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulannya BPJS Kesehatan juga tidak mengenakan denda kepada peserta yang terlambat membayar iuran setelah tanggal 10 setiap bulan Namun, layanan BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan jika peserta memiliki tunggakan dan tidak aktif Untuk itu, peserta perlu membayar iuran jika ingin mengaktifkan kembali BPJS Kesehatannya Kemudian untuk aturan denda, baru berlaku pada 45 hari setelah status kepersertaan BPJS Kesehatan diaktifkan kembali Dan peserta ingin menggunakan layanan kesehatan rawat inap Berdasarkan peraturan presiden nomor 64 tahun 2020, denda yang dikenakan sebesar 5% dari biaya diagnosis awal pelayanan kesehatan Yang dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan sebagai berikut Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi 30 juta rupiah Bagi peserta BPU, pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!